Sejumlah kelompok mulai menyatakan dukungannya terhadap salah satu bakal calon presiden Seperti yang digelar di kota Padang baru-baru ini Oleh sejumlah relawan pejuang Prabowo Subianto Sandiaga Uno Pada Pilpres 2019 lalu Namun para relawan ini menyatakan tidak lagi mendukung Prabowo Subianto Melainkan Ganjar Pranowo Deklarasi dukungan terhadap Gubernur Jawa Tengah tersebut Menuju istana ditandai dengan pergantian kaos Dari bergambar Prabowo dan Sandiaga Uno menjadi kaos bergambar Ganjar Pranowo 2024 Atau GP 2024 Ada sekitar seratusan orang yang menyatakan mengalihkan dukungan tersebut Koordinator relawan PS19GP24 John Kennedy mengatakan Mereka mengalihkan dukungan ke Ganjar karena kecewa dengan Prabowo Yang memilih merapat ke pemerintahan Presiden Joko Widodo Padahal saat Pilpres 2019 mereka berjuang untuk pasangan Prabowo dan Sandi Hingga memperoleh suara 86% lebih pada Pilpres 2019 di Sumatera Barat Oleh sebab itu kini mereka mencari sosok pemimpin yang menjadi simbol kepemimpinan nasional Dan pilihan mereka jatuh kepada Ganjar Sebenarnya yang seperti yang kita alami kan 2019 kami mati-matian di Sumatera Barat Untuk melukur Prabowo-Subianto Nyatanya benar 88% suara pemilu adalah untuk Prabowo-Subianto Tapi nyatanya setelah beliau kalah dan meninggalkan kami Dengan menjadi seorang menteri dari Bapak Jokowi Itu sangat menyesatkan hati kami dari Sumatera Barat Tidak ada gunanya Pak bagi kami Kenapa sebegitu dia Ya kan makanya kami ingin mengalihkan kepada Bapak Ganjar Penunggu ini untuk 2024 Kenapa? Pertama kami Pak Ganjar melihat dari beliau itu adalah seorang calon pemimpin yang bagus untuk rakyat Indonesia Karena dua kali menjadi gubernur Jawa Tengah dan bisa meningkatkan kejahatan masyarakat Jawa Tengah pada umumnya Jadi itulah kami dari pendukung Ganjar Penunggu, pendukung Prabowo-Subianto 2019 Beralih kepada Bapak Ganjar Penunggu Tauwa dari 19 kota dan kebupaten di Sumatera Barat Kami akan mengajak seluruh pendukung PS19 akan beralih kepada Ganjar Penunggu Benar itu Benar ya Memang Pak Ganjar belum ada unik hatinya ke Sumatera Barat Tapi insya Allah kami yakin sekali 2024 seandainya beliau jadi Presiden Rupi Indonesia Dia akan mau membangun Sumatera Barat Contoh, di Presiden Selatan sekarang, contoh ya, ini saya diberasal dari Presiden Selatan Untuk Presiden Selatan sudah begitu banyak perjuangan dari Partai PDIP yang mendukung Ganjar Penunggu untuk pembangunan di Presiden Selatan Para Pejuang Prabowo-19 yang menyatukan kekuatan untuk Ganjar Pradowo tersebut memiliki latar belakang beragam Mulai dari petadi, kaum milenial, tokoh agama, nini mama, hingga emak-emak dan aktivitas LSM Setelah deklarasi ini, mereka mulai bergerak untuk memenangkan Ganjar Pradowo pada pemilu nanti Ada pengawal untuk bisa meningkatkan suara yang sebelumnya misalkan Jokowi dulu 2019 kurang Karena lebih mengutamakan mungkin pola-pola kampanye dengan menurut pantai Kita hari ini akan memaksimalkan gerakan melalui Pejuang GP24 ini Artinya merangkul elemen-elemen masyarakat seseluruhan Agar lebih mudah untuk mengajak mereka, meyakinkan mereka untuk memilih Ganjar Pradowo Karena bagi kami, Ganjar Pradowo memiliki banyak kelebihan Yang bisa dijual untuk dalam tanah kutip, untuk dimenang di Sumatera Barang Tim Liputan, Padang TV